lebih baik kalian hindari ya sudah jelas wanita cantik itu tidak akan pernah pergi sendirian tanpa teman betul apalagi di tempat yang seperti itu iya ngobrol saya deh yaudah liat aja silahkan duduk mas Donny selamat sore mister oke mister ini saya berhubung ada sesuatu yang membuat saya penasaran lagi sama pelusurannya mister tapi ini saya takut loh kenapa? posisi saya disini biasanya saya akan diinterokasi gitu iya betul karena saya ini lagi penasaran sama videonya mister waktu pelusuran yang mana? yang disini itu mister bertemu dengan bidadari ada dua? ini bidadarinya itu yang pakaiannya itu putih di sungai dia duduk mister tapi yang saya tahu ya mister kalau bidadari kan cantik ya ini kok muka dia? gak ini oh yang itu yang di sungai betul iya mister yang di sungai yang pertama kayaknya itu sih sebenarnya bukan bidadari ya mbak Isma ya oh bukan bidadari? iya itu itu sejenis orang ya zaman kerajaan itu menganut ilmu hitam menganut ilmu hitam? iya menganut ilmu hitam akhirnya dia itu tadinya orang jelek ya cuman wajahnya wajahnya saja yang jelek cuman dia itu ingin menyaingi si anak dari raja tersebut oh bersaing melalui kecantikan gitu iya makanya dia menggunakan ilmu hitam agar membuat dirinya itu menjadi cantik dan sampai sekarang dia itu pun menggunakannya agar bisa hidup abadi gitu berarti itu memang beneran ada itu ya mister bidadarinya memang bener-bener ada itu sih bukan bidadari menurut saya cuman itu peribahasa gitu ya iya peribahasanya bidadari kan ya mister soalnya banyak yang menyebut sungai itu adalah sungai bidadari ya jadi saya menyebutnya juga bidadari juga berarti di daerah situ itu memang udah kayak terkenal banget ya disitu ada bidadari gitu iya cuman kan selama ini masih simpang siur hanya beberapa orang yang bisa melihatnya gak semua orang gitu jadi ya mungkin orang-orang ya ada yang percaya ada yang tidak gitu iya juga sih mister terus yang dianekan apanya ini disitu kan katanya mister ada korbannya juga ya iya terus mister bilang kan ini teman-teman ini mungkin teman-teman juga biar tahu ya ini saya ada videonya ini videonya mister waktu penelusuran yang bertemu dengan bedadari nah ini betul kan ya mister ya ini pun mas Sevi tergoda iya iya tergoda karena melihatnya itu di mata mas Sevi itu sangat cantik teman-teman sangat cantik dan bodinya pun sangat seksi kan iya sih kalau dilihat iya memang iya laki-laki mana yang normal gak akan tergoda tentunya pasti tergoda berarti berarti kalau misalkan orang biasa ya mister dia-dia itu pasti wajahnya itu cantik banget gitu iya karena halusinasi dari hal goibnya itu sehingga dilihat dengan aslinya ya iya kalau mata saya kan bisa melihat aslinya iya ya seperti ini jadi mata saya dan mata kamera itu kan gak bisa ditipu teman-teman iya betul itu seperti itu teman-teman makanya mas Sevi itu sontak langsung ini aja ya tadi dicuplikan juga ini ya mas Sevi sempat mau ini ya iya di play aja ke tengah pasti mas Sevi disitu kelihatan kayak hampir buka celana semua hampir buka semuanya iya ini udah kelewatan belum mister kayaknya sih udah ya kalau tau belum belum oh ini ini saya juga kaget sontak mas Sevi saya pikir kan mas Sevi kan sudah saya pentingin tapi matanya tuh kan langsung lari aja gitu mister non aja iya kayak masing lawan terus iya namanya manusia yang penuh dengan naksu ya kalau melihat wanita seperti itu ya tentunya akan tergoda iya apalagi pakaian dari itu juga ini banget ya iya nih buat teman-teman hati-hati kalau misalkan di sungai atau dimana lihat wanita yang kelihatannya kok ada di teman seperti ini lebih baik berhati-hati ya mister ya takutnya terjadi hal seperti ini jika kalian melihat ya teman-teman ada wanita di tengah-tengah sungai ataupun dimanapun itu yang tempat itu memang tidak wajar buat wanita cantik ya lebih baik kalian hindari ya sudah jelas wanita cantik itu tidak akan pernah pergi sendirian tanpa teman betul iya apalagi di tempat yang seperti itu iya nah ini kan mister disini kan bilang katanya dia itu kayak ada korban ya mister ya iya dan korban itu kalau gak salah dua tahun sekali ya mister iya dua tahun dua tahun sekali itu ada korban ya korbannya sih gak sampai meninggal hanya selamat gitu ya ditemukan kondisi bugil dan menua 10 tahun lebih tua 10 tahun lebih tua iya oh berarti misalkan dia waktu bertemu dengan sosok itu masih muda terus tiba-tiba dia langsung fisiknya berubah gitu iya langsung misalkan usianya 40 bertemu dengan dia nanti akan jadi 50 tiba-tiba keriput ada keriputannya ya seperti 10 tahun lebih tua wah ngeri juga ya kalau kayak gitu ya mister itu berarti benar-benar berefek ke seluruh badannya iya yang dianekan itu kan hanya mengincar laki-laki gak wanita gitu ya entah saya gak tau itu diapain tapi yang waktu itu saya tanyakan katanya diajak berhubungan gitu itu dalam satu malam itu aja mister sebenarnya gak satu malam sih gak sampai satu malam sih mungkin ya namanya orang berhubungan normal ya paling-paling hanya beberapa jam mungkin oh iya berarti hanya satu kali waktu bertemu itu iya setelah itu tidak melakukan hal itu lagi iya dibiarkan gitu orangnya iya dan saya sempat ketemu sama korban yang terakhir serius mister iya korbannya yang terakhir iya saya menjumpainya mister bertemu iya menjumpainya gimana itu mister menjumpainya saya samperin ke alamat rumahnya oh tak kira mister berada disitu juga enggak waktu itu saya denger dari laporan dari warkan baru saya kesitu dan saya itu menjumpainya dan berbincang-bincang dengan dia memang dia itu lebih tua tadinya itu umurnya 20 tahun dan sekarang 30 tahun tapi dia itu sudah menikah belum mister belum belum menikah berarti dia waktu itu masih ini dong masih bujangan dong waktu bertemu sama dia iya wow iya kita kan gak tau ya namanya laki sekarang bujangnya itu kan gak tau iya intinya dia itu waktu bertemu memang belum beristri iya belum beristri gitu tapi sayang sekali sudah tua gitu dan saya pun belum belum menceritakan ya tentang kepribadiannya apakah dia itu punya kekasih atau tidak takutnya kan dia punya kekasih mungkin kekasihnya dengan kondisi yang sudah tua gitu apalagi ya namanya kayak gini kan kejadian ini jelas terkenal ya dimana-mana ya jadi ketahuan ya untung saja desa itu pintar menyembunyikan ya pintar menutup agar si pria itu tidak ke publik kayak yang tidak-tidak yang minta sertifikat yang ini ke publik banget itu iya berarti benar identitasnya itu semunyikan banget ya mister ya betul juga ingin menjumpainya bertemu dengan dia boleh yang penting jangan bawa handphone jangan bawa kamera itu aja hanya untuk sekedar bertanya gitu berbincang ya mister berarti mister tau dong dia siapa tau tau iya namanya itu yang terakhir itu mas joni mas joni iya sekarang mas joni dimana itu mister di rumah di rumah iya tadi kalau lihat bahas ini mungkin bisa saya ajak kali ya yakin di rumah mister iyalah soalnya kan dia itu orangnya tertutup sekali tertutup sekali ya mister kalau misalkan dia dipanggil ke sini gimana gak mungkin kenapa kok gak mungkin iya soalnya biasanya itu dia itu sekarang sering chattingan sama saya loh cara mengatasi agar dia itu jadi lebih pede lagi sosiologinya itu kayak kena gitu kena mental gitu berarti si mas joni ini sering berkomunikasi sama mister nih iya tapi untuk akhir-akhir ini satu minggu ini sih sepertinya mulai ini ya jarang jarang kontek iya katanya dia itu habis diajak liburan sama keluarganya untuk melupakan kejadian hal itu gitu iya iya yakin nih mister gak percaya kalau ada kalau misalkan mas joni ini datang ke sini yakin gak akan ke sini kecuali saya yang ajak yakin hanya mister yang bisa ngajak mas joni nih iya kru tolong panggilkan mas joni untuk masuk ke ruangan serius ini iya mister kebohong enggak gak percaya deh yaudah liat aja mana silahkan duduk mas joni saya gak nyangka kamu disini iya mister gimana mister cewe yang undang kehebatan tim laslos dong wow betul mister iya apa sih yang gak bisa tanpa mister x tau loh langsung menghubungi orangnya iya padahal gak ada chattingan sama saya saya pikir sedang liburan masih liburan enggak ini katanya mas joni udah selesai liburan terus katanya tim itu nyari dan kebetulan mas joni lagi senggang ya mas jadi mas joni bisa datang kesini gitu mister sehat mas joni alhamdulillah sehat mister alhamdulillah alhamdulillah sekarang udah mulai semangat lagi iya sedikit sedikit udah mulai semangat lagi alhamdulillah ini nih usia 20 tahun tapi serasa udah 30 tahun lihat nih iya mister otot-ototnya mulai terlihat kan ini beda dengan tangan saya yang gak ada ototnya iya bener juga iya kan berarti ini mas joni itu aslinya baru sekitar umur 20 tahun iya saya 21 tahun oh 21 sekarang tapi malah fisiknya udah terlihat seperti udah 30 tahun ya iya udah ini banget per ininya perubahannya terhadapis banget ya teman-teman ya iya kayak ini hidup di masa depan gitu iya iya masa depan tapi kembali ke masa lalu gitu sulit ini iya orang masa depan kembali ke masa lalu gitu iya ini nih teman-teman ya bisa lihat sendiri gimana keadaan fisiknya dari mas joni ya teman-teman ternyata memang betul ya mister ya disitu memang ada korban tentang yang istilahnya ini itu tadi bidadari ya teman-teman ya mas joni saya boleh bertanya-tanya kan sama mas joni iya waktu itu mas joni mas joni jika ingin dijawab jawab aja gak apa-apa jika tidak ya gak apa-apa kita gak memaksa kok betul kalau ini kan privasi sekali gitu iya kalau misalkan sama mas joni boleh ya silahkan dijawab kalau mas joni keberatan ya gak usah gitu nah itu mas joni beneran bertemu dengan bidadari itu iya yang saya lihat itu seperti bidadari mbak Isma dia sangat cantik dan sangat menggoda gitu menggoda berarti itu waktu bertemu mas joni itu sedang ngapain kok berada disitu waktu itu saya sedang ya pergi ke hutan lah bergurung macam itu tapi tiba-tiba saat itu saya melihat gadis cantik entah itu siapa dan tiba-tiba dia pergi ke suatu bawah pohon itu mbak berarti diikutin sama mas joni iya saya mengikuti lalu dia melepas baju bajunya dilepas gitu jadi mas joni lihat gitu iya saya melihatnya terus lalu saya siapa sih yang gak tergoda sama gadis cantik apalagi dia menggoda gitu lho mbak jadi iya saya ikutin terus sampai dia melambaikan tangan kepada saya melambaikan tangan maksudnya suruh 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 dekat itu mbak disuruh malah mas joni disuruh mendekati iya suruh mendekati dia dan ya saya ikut lupa sebaju saya dan terjadi larikan seperti itu dan habis itu ya gitu lho mbak ee gitu aduh ini bener bisa tapi ya saya juga dengar sendiri dari yang mengalami ya teman-teman ya mau gak percaya tapi ini dia sendiri yang bilang gitu teman-teman berarti pada saat itu Mas Juni itu sendirian juga? iya saya sendirian nih, Mas Juni kan melakukan hal itu, itu tapi gimana ya? nanyanya ya misal, itu baru pertama atau memang gimana gitu misal maksudnya saya sudah pernah gituan belum gitu? iya sebelumnya jujur sih, sudah pernah ya sudah pernah? sudah pernah sama? sama pacar saya oh, sama pacarnya iya iya, iya itu kan Mas Juni kan pernah ya melakukan hal itu juga nih sama pidadari ini dan sama kempan lain iya pacarnya ya itu yang dirasain gimana? itu sangat-sangat jauh berbeda sekali mbak dan ya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata wow lebih nikmat yang sama pidadari lebih nikmat yang sama pidadari mister kalau pacar saya itu gak ada apa-apanya dibandingkan sama pidadari yang itu berarti sama pidadari itu mau lagi gak? kalau sudah lihat videonya mister sih saya jadi takut iya wajah hasilnya seperti itu merikan iya dia itu menghisap kemudahan iya maksudnya jiwa atau diri masih yang muda itu diambil langsung ya pada saat dia itu bisa hidup abadi dan mempertahankan kecantikannya itu padahal itu hanya satu kali mainnya mister ya iya kalau dua kali main tiga kali main langsung tutup usia dia bahaya juga ya mister ya tapi ini kan mas Dunia tadi bilang ini katanya lebih ini ke bidadarinya ya terus sekarang kalau sama pacarnya gimana ini? kalau pacar saya sekarang udah putusin saya putusin? iya kenapa? lihat fisik saya yang sudah menua seperti ini dia gak mau lagi sama saya jadi akhirnya dia mutusin saya padahal ini ya Pak Isma ya dari cerita keluarganya mas Dunia ini tadinya itu waktu usia 20 tahun kulitnya putih oh kulitnya putih? iya putih seperti ini iya sekarang karena udah 30 tahun ya mungkin menyesuaikan ya orang makin tua kan biasanya kulitnya makin hitam gitu iya betul sih mister terus sekarang kondisinya mas Dunia ada yang aneh atau gak gitu mas? kalau dibilang aneh ada gak? ada perubahan? itu perubahannya ini gimana? semenjak habis main saat itu kesini saya jadi apa itu ya anu saya kurang gimana gitu mbak jadi gak bisa berdirimu maksudnya itunya? iya jadi lemas itu paling kalau berdiri itu hanya sekali dalam seminggu seminggu sekali iya ini beneran Mas Dunia? iya bahkan saya udah dibawa ke dokter dan kepada dokter itu saya gak ada masalah normal bahkan dokter itu gak percaya umur saya 21 tahun terus itu kan tadi Mas Dunia bilang seminggu hanya sekali itunya bisa berdiri nah itu waktu itunya berdiri itu masih normal atau ada hal lain yang mengganjal gitu? iya rasanya itu gak kayak kayak nafsu saya gak ada tapi kalau kayak gitu itu maaf ya mister ya Mas Dunia juga keluar itunya gak sperma nya? sama sekali gak ada mbak sama sekali? ini gimana mister? tau ini ini sih memang sudah saya prediksi mbak Isma ya oh sudah terprediksi sama mister? soalnya ketika berhubungan dengan makhluk goib seperti itu ya itu kayak memang sudah disedot diambil gitu? disedot semuanya? iya sperma nya itu sudah disedot sampai ke benih-benih yang paling kecil jadi maksud mister saya gak bisa lagi ngeluarin aroma itu ya? bisa cuma dengan cara itu ya perawatan sargoib juga pengobatan sargoib juga karena medis pun nanti akan tetap bingung ini soalnya dilakukan atau di dialami dalam hal goib jadi gak bisa secara medis iya berarti kenapa mas Denny? kalau saya pernah lihat mbak Isma yang pernah ngobatin yang laki-laki itu ya mungkin masalahnya sama mirip-mirip kayak saya iya jadi gimana ya kalau saya minta tolong ke mbak Isma mungkin mbak Isma bisa ngobatin saya mengobati mas Juni bentar ya mbak Isma ya saya udah telpon iya iya oke tunggu sebentar ya teman-teman ya sekarang aduh iya iya yaudah ya yaudah bentar lagi ya saya kembali ya ya aman mister udah selesai ini ada ada pasien itu katanya kesurupan tapi lidahnya keluar ada satu kilang astagfirullahaladzim ini tadi mas Juni bilang perlu bantuan saya untuk mengobati dan disini ada mister ek gimana kalau mister ek aja yang mengobati kalau untuk sekarang sih kayaknya saya ada pasien yang lebih darurat ya ini ya ya kalau sama saya mungkin ya atur waktu aja dulu soalnya kan saya juga banyak sekali ini ya mungkin sama mbak Isma aja kan mbak Isma juga sudah terbiasa atau pegang-pegang punya lelaki juga sudah terbiasa iya memang kayak gitu mister semua untuk pengobatan tapi sekarang kan udah nggak kayak gitu mister dan ini tadi makanya saya bilang ke mister berhubung ada mister kenapa nggak mister aja gitu ya tadi saya kebetulan ada ini sih soalnya kalau nggak sih bisa langsung saya obati sekarang berhubung mister juga ada urusan yang mendesak juga terus saya juga sempat kontakkan sama om jenim om jenim bilang katanya lagi ada urusan juga ya ya soalnya saya mau bantuin mas jenim tapi mas jenim kalau saya melakukan pengobatan seperti itu biasanya kan saya rekam kalau saya rekam mas jenim keberatan atau nggak kalau direkam kayaknya jangan dulu loh mbak soalnya saya masih trauma sama kejadian mungkin privasinya juga nanti ya oke baik nanti nggak akan saya rekam tapi nanti saya ajak kru ya untuk masuk ya biar saya nggak berdua aja sama mas jenim nggak apa-apa kan kalau kru masuk krunya cowok kok ya ya udah oke ini teman-teman ini setelah ini saya akan mencoba bantuin mas jenim supaya mas jenim itu kembali normal lagi layaknya seperti lelaki biasa ya teman-teman ya tapi mohon maaf banget ini pengobatannya nggak bisa saya tayangkan karena mas jenim ini keberatan kita juga memakluminya ya teman-teman tapi nanti saya nggak sendirian saya akan minta kru untuk menemani saya gitu teman-teman ya udah ini ditutup aja ya mister juga ya saya juga ini udah ditungguin ya saya hanya titip pesan Mbak Isma tolong nanti jika sudah selesai pengobatan ini mas jenim ini tolong dikasih minum air kelapa hijau muda ya oh iya supaya bisa cepat pulih iya ini mohon maaf ya teman-teman ya ini saya ada panggilan mendadak ya ini kasusnya itu ya katanya sih seorang wanita ya oh wanita iya lidahnya itu keluar sampai 20 cm ya satu panggilan saya ini wah iya yaudah ini teman-teman ini kita tutup dulu aja ya karena ini memang ada urusan yang mendesak yang harus segera ditangani sama mister saya juga harus menangani mas duni ini jadi kami bertiga pamit undur diri apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah mbak Isma saya pamit dulu ya iya silahkan iya mas saya pulang dulu ya iya iya